Terima kasih. Makanan makanan ya bener makin enak kalau kita makan makin nyambung gitu jadi makanan pun enak terus ngobrol pun enak hal-hal yang banyak yang kita lalui itu jadi lebih asik lah gitu kalau dulu kan masih agak susah ngertiin bahasa walaupun sekarang kan ada yang gitu ya tapi sekarang tuh akan lebih intens sebelumnya udah lama banget ya Seberapa sering sih kalian di masa seperti ini jalan bareng atau ya bareng-bareng lah gitu Sering tuh karena pas setelah PSB, kalau dulu sebelum PSBB lagi, saya doang main sering ya tapi setelah PSBB tuh bener-bener yur kita empat basahnya gak ketemu Jadi aku cuma video call-an doang, jauh-jauh lagi, kayaknya bikin konten di rumah, aku bikin konten di rumah Awalnya sepertinya gimana sih bisa kenal di situ Ayo, maaf ya kena basah aku kurang tetap jadi ketemu waktu aku mau gino-mbur jadi sama minit-minit-minit-minit-minit-minit Terus aku mau ini oleh pemakai yang aku datangin di salon, itu pas gue datang di salon, yaudah dari situ pertama kali itu kan Setiap hatinya udah langsung ada ketertarikan atau mungkin mampu Enggak, betul Enggak, enggak ada kepikiran Bila-bila yang kenal di mana, emang ngeliat-ngeliat aja karena pengen molemi sama DJ Ben Ketty Butterfly Enggak, enggak ada kepikiran, aku bisa nanti, waktu bertengah aku, Aiman siapa ya Dan kena aku nyarang mama, nonton TV begitu, terus aku liat kok semua pada minta foto dia, mungkin dia famous ya Baru deh aku, eehh Enggak, enggak ada kepikiran, kamu enggak ada kepikiran Enggak, enggak ada kepikiran sebelumnya, kalau Aiman itu seorang artis gitu Enggak, enggak, tapi baru kita celan, kok semua pada minta foto, mungkin dia terkenang banget, dia disini Baru tau loh, enggak, 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 enggak Oke, ada artinya, berarti, sulitan bahasa, kalau ya mungkin sama si Ketty Cara, untuk bisa nyambung dan, mungkin Aiman itu juga bantu menajarin bahasa juga Iya, pasti selalu sih, kalau misalnya sering Kayak misalnya, ngomong apa, kita kemarin ini ke-2 Agustus, kita bikin konten, baca Pancasila Itu salah satu hal, buat aku tuh, pengen Ketty tuh bisa bahasa Indonesia bener Jadi, untuk baca Pancasila aja, Ketty selalu salah Misalkan, persatuan jadi persuntaan, terus bisa keadilan Jadi, pokoknya dia tuh paling susah, L sama R sama S Nah, itu dia paling susah kalau mengucapin tuh ya Makanya, kadang kita juga bikin konten, aku pengen tau juga bahasanya dia Aku misalnya nanya nih, kalau Parai bahasa Indonesia Dia tertarik sama AKT gitu Ada sisi apa yang... Aiman, aku suka nih sama dia gitu Enggak Tanya kamu Ya, seperti aku pernah bilang juga kemarin Kayak, karena apa adanya Ketty Ketty tuh ngebur banget orangnya Jadi, ketika dia suka ya omong beli, ketika dia gak suka omong beli Terus, ekspresi apapun ya dia lengkapin Orang itu ekspresif banget gitu Kadang-kadang aku tuh gak bisa lengkapin Kalau Ketty tuh emang bisa gue lengkapin Apa? Ekspresi, lengkapkan Oke, Ketty Enggak? Ini salah satu yang bikin seru Karena sama Ketty Biar misalnya mau kesini Jangan lupa ya Titi Peman Aku bikin Peman Apa sih? Peman? Bukan, Ketty Oh, permen Permen Lucunya, jadi dari bahasa itu juga sih Jadi, bukan apa adanya Ketty Lucu banget orangnya Jadi, bisa bikin aku semangat Jadi, ya Semuanya ya Semuanya aja Kalau Ketty, ya Sejumlah Membuat kamu suka Ini seribat Adalah beberapa postingan di Instagram kamu yang Kamu foto berdua Dan Netizen banyak yang mendukung juga Buat kalian Anggapannya Ketty Menurut aku Aiman Iya Orang kayak Dulu aku Orang kayak cowok sabah banget Jadi Kok bisa sabah? Begitu Dan juga Orang kayak Ibu kayak begini banget Gitu Nah Ya Begitu Dan Lihat muka Dia kayak Ya begitulah Suka Begitu Asik Dan juga Orang baik Bapak El Bapak El Deket juga sama Dede ya Iya Deket juga Deket juga Gampang deket lah Buah sama aku aja Sama orangnya juga deket Dan Asik untuk diajak Dede nya itu kan Kekalunya ada Dia bukan Bete ya kita juga Iya Tapi kalo dia itu diajakin main Itu senyum ketawa Jadi kita semangat lagi Dan makin seneng mainnya juga Gitu Jangan lupa Jangan lupa